Kalau kita disakiti itu investasi akhirat Dosa dihempunkan, derajat ditinggikan Dan dia akan transfer pahalanya ke kita Ustaz kayaknya dia gak punya pahala Yaudah kita yang transfer dosa kita ke dia, selesai Orang yang mencelah, yang menyakiti kita Itu kan sama saja men-transfer pahalanya kepada kita Iya gak sih? Masih ingat hadis muslim tentang muflis, orang yang bangkrut? Saya ingin tanya Kalau ada orang men-transfer sepuluh juta ke rekening antum Antum marah-marah atau antum senang? Hah? Senang? Sekarang Mana yang lebih besar? Pahala atau duit? Apa dua-duanya? Gak bisa, emang paling lebih besar pahala Kalau kita benar-benar yakin pahala lebih besar daripada duit Kenapa kita stres ketika ada orang men-transfer pahalanya untuk kita? Katanya yakin kepada hari kiamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!